Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Marsha Subiakto Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik Kali ini terkait dengan rencana seleksi P3K di tahun 2024 ini ya Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan hal tersebut Ada Ketua Perkumpulan Honorer K2 Indonesia Yang meminta agar Kementerian Pan-IRB memperbolehkan para honorer atau tenaga non-ASN yang masuk dalam database BKN Tetapi sudah di PHK Jadi sesuai dengan aturan, jika sesuai dengan aturan ya Yaitu berdasarkan keputusan Menteri Pan-IRB Yang boleh mengikuti seleksi P3K adalah mereka para honorer atau tenaga non-ASN Yang masih aktif bekerja Tetapi untuk honorer atau tenaga non-ASN ini Yang masuk dalam database BKN tetapi sudah di PHK Harapannya tetap bisa diperbolehkan ya mengikuti seleksi P3K Dan harapan ini atau hal ini juga sempat disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI Yang berharap sama gitu ya Bahwa mereka juga berhak mengikuti seleksi P3K Karena mereka saat ini sudah tidak aktif bekerja bukan kemauan sendiri Tetapi karena memang di PHK Karena alasannya PMDA sudah tidak memiliki anggaran untuk menggaji mereka sehingga mereka di PHK Jadi tidak adil jika mereka sudah masuk dalam database BKN Tetapi tidak diperbolehkan mengikuti seleksi P3K Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini Kali ini kita akan coba lihat beritanya ya Langsung saja bagian penasaran simak terus Oke bismillahirrahmanirrahim langsung saja kita mulai Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan Menteri PAN IRB Yang harapannya bisa memikirkan nasib honorer yang masuk database BKN Tetapi sudah tidak aktif bekerja ya Atau kena PHK Diberitakan oleh jpn.com Judulnya Pendaftaran P3K 2024 Menpan IRB harus pikirkan nasib honorer database BKN kena PHK Kita coba bacakan ya Menjelang pendaftaran P3K 2024 Ribuan honorer yang masuk database BKN Minta pemerintah memperhatikan nasib mereka Tercatat Sebanyak 4.486 honorer yang masuk database BKN 2022 Kena pemutusan hubungan kerja atau PHK Mereka galau apakah bisa mendaftar P3K 2024 atau tidak Menpan IRB Aswar Anas harus memikirkan teman-teman honorer yang sudah didata Badan Kepegawa Negara Tetapi kemudian dirumahkan kepala daerah karena alasan tidak ada dana Kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia Kalimantan Tengah Tri Julianto kepada JPNN Minggu 8 September 2024 Dia mengungkapkan saat pendataan BKN pada 2022 Ada banyak honorer yang kemudian dinonaktifkan PEMDA Karena dampak surat edaran Menpan IRB Cahyokumolo Tri menambahkan Sesuai laporan dari rekan-rekannya Tercatat 4.486 honorer yang kena PHK tersebar di daerah-daerah ini 1. Kabupaten Manggare Timur Sebanyak 860 orang 2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 1029 orang 3. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan 719 orang Selanjutnya 4. Pemerintah Kabupaten Maluku 900 orang 5. Kabupaten Kota Waringin Timur 118 orang 6. Kabupaten Seram Bagian Barat 510 orang 7. Kabupaten MBD 120 orang 8. Kabupaten Buru Selatan 230 orang Menurut Tri, jumlah tersebut belum semuanya Masih banyak lagi honorer yang sudah kena PHK Begitu Menteri Pan Irwi Azwar Anas memimpin dikeluarkan SE baru atas desakan Komisi 2 DPR yang melarang PHK PMDA juga diminta mempekerjakan kembali honorer yang sudah terlanjur dirumahkan Masalahnya, kata Tri Ketika dipekerjakan kembali Mereka tidak memenuhi syarat 2 tahun bekerja terus-menerus Masalahnya di situ itu Mereka ini kan bukan mengundurkan diri Sehingga pemerintah seharusnya memberikan afirmasi agar bisa ikut pendaftaran P3K 2024 Tegasnya Tri Julianto berharap Kepada pemerintah melalui Kementerian Penayak Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan PKN Bisa menyurati daerah-daerah yang menonaktifkan honorernya Agar tetap bisa memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendaftar P3K 2024 Kasih kesempatan teman-teman yang di PHK itu bisa mendaftar di SSCASN Serta berkasnya yang di-upload diterima Ini sesuai hasil raker Komisi 2 DPR RI dengan Menpan Irbe Azwar Anas Tanggal 28 Agustus 2024 Khususnya poin 3 tuturnya Dalam rapat kerja Komisi 2 DPR bersama Menpan Azwar Anas dan PLT Kepala BKN Hario Modwi Putranto di Jakarta Rabu 28 Agustus dihasilkan 6 poin kesepakatan Yaitu 1. Dalam rangka menjamin kepastian penyelesaian penataan tenaga non-ASN paling lambat pada Desember 2024 Komisi 2 DPR meminta kemenpaan IRB memasukkan ketentuan terkait penataan tenaga non-ASN secara lengkap Dalam peraturan pemerintah tentang manajemen ASN 2. Terhadap sejumlah 1.783.665 orang tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN yang belum diangkat menjadi P3K Komisi 2 DPR meminta kemenpaan IRB dan BKN memastikan seluruh tenaga non-ASN diangkat menjadi P3K tahun 2024 Dengan ketentuan A. Tenaga non-ASN yang mendaftar dan sesuai dengan formasi yang diusulkan langsung diangkat menjadi P3K B. Tenaga non-ASN yang mendaftar dan tidak terdapat dalam usulan formasi maka diangkat menjadi P3K paruh waktu 3. Tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN tetapi saat ini sudah berhenti bekerja Karena kebijakan pemerintah daerah terkait anggaran dalam 2 tahun terakhir Komisi 2 DPR meminta kemenpaan IRB meninjau ulang kembali keputusan Menteri Pan-IRB nomor 347 tahun 2024 Tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024 Agar tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN tetap bisa mendaftar seleksi penerimaan P3K tahun 2024 Meskipun tidak lagi aktif bekerja Ini ya Kemudian 4 Sebagai upaya memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan manajemen ASN serta penguatan pengawasan sistem merit Komisi 2 DPR meminta kemenpaan IRB konsisten melaksanakan digitalisasi manajemen ASN Secara paling lama 1 tahun terhitung sejak Undang-Undang ASN diundangkan Sebagaimana amanat pasal 63 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara 5 Komisi 2 DPR mengusulkan untuk melakukan revisi Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 Tentang hubungan keuangan pusat dan daerah khususnya pasal 146 Agar peraturan 30% maksimal belanja pegawai di tahun 2024 dihapuskan Agar seluruh tenaga honorar dapat menjadi P3K 6 Menindaklanjuti rapat kerja Komisi 2 DPR bersama kemenpaan IRB dan BKN Akan menyelenggarakan rapat konsinyering Dalam rangka menyusun roadmap penataan tenaga honorar Dan menyempurnakan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara Ya jadi jelas ya harapan dari perkumpulan honorar K2 Indonesia Dan keputusan dengan Komisi 2 DPR bahwa Honorar atau tenaga non ASN yang sudah tidak lagi aktif bekerja tetapi masuk dalam database PKN Seharusnya diperbolehkan untuk ikut melamar sebagai P3K Jadi itulah harapan dari perkumpulan honorar K2 Yang semoga bisa ditindaklanjuti oleh Kementerian PAN IRB Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini Teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar Terima kasih Mohon maaf jika ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih